Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Omini Zep. Kali ini saya sama Mas Eri, Balaupun Anda juga. Selamat siang, siang. Nah, di video ini saya akan menerankan. Dalam video ini saya akan menginformasikan atau menerankan tentang teknik pengacetan menggunakan sistem ROM Akses. Apa itu ROM Akses? Nanti bisa dibilangkan sama pakarnya. Nah, ini dia Mas Erwin, spesialis gedung-gedung tinggi. Jadi nanti kalau Anda, kantor Anda, atau apapun itu yang berhubungan dengan bidang ketinggian, nanti bisa kontak dengan Mas Erwin, linknya ada diisi. Oke, Mas Erwin, yang pertama saya mau tanya, banyak yang tanya. Itu ROM Akses, kan pada umumnya yang tahu, pada umumnya mereka tahu itu kan cuma apa ya, yang kayak artis World Banking dan sebagainya. Nah, bedanya ROM Akses sama World Banking itu hampir mirip apa ada perbedaan dalam perangkatnya? Jadi sebenarnya pada dasarnya itu sama ya. Kita memang sama-sama menggunakan tali, dan sebagainya. Jadi untuk menaik ataupun kita turun. Jadi itu yang pokok utamanya di situ. Kenapa dibilang ROM Akses? Karena itu apa, artis itu menggunakan tali. Oh, iya. Cuma perbedaannya itu nanti itu di perlengkapan. Itu kalau perlengkapan kita untuk, karena ini dalam dunia kerja, jadi kita lebih mengutamakan keselamatan yang lebih tinggi ya. Bisa sedih ya. Dilihat nanti perlengkapan itu sudah lain sekali. Dari full body, ini sudah lain. Untuk harness itu lain. Kalau ROM Akses ini cuma sebatas seat harness. Oh, gitu. Jadi bisa Mas Erwin tunjukkan perlengkapan Mas Erwin dalam menjalankan pekerjaannya, dia menggunakan alat seperti apa ya? Ini dia. Ini dia alatnya. Bisa disinggalkan satu persatu Mas Erwin. Jadi ini namanya tool body harness ya, seperti yang saya pakai ini. Jadi dia untuk mencakup ke seluruhan. Dari ini nanti, ada beberapa alat poin penting yang digunakan untuk menaik. Menaik itu biasanya kita pakai menggunakan sistem linealannya. Kalau ini, kita alat menaik. Kalau ini alat untuk kita turun. Namanya apa nih? Ini kalau peskender IDS. Ini sudah standar apa ya? Ada standarnya? Kalau dibilang ini sudah standar internasional. Ada secara UIA, ataupun secara internasional tidak diakui. Yang biasa Mas Erwin pakai? Apa sih ini? Ini kebetulan kita memakai produk dari luar itu? Petzl. Oh, petzl ya. Seperti yang saya pakai ini, petzl. Petzl seluruh air. Jadi brandnya kita ke petzl. Oke, jadi intinya kalau kita bekerja di ketinggian, yang harus faktor utama, yang pertama harus kita perhatikan adalah keselamatan kerja. Karena safety adalah nomor satu. Betul. Oke. Jadi dalam pekerjaan ini sebetulnya saya biasa dengan Mas Erwin ini kita kolaborasi jika ada pekerjaan tinggi tentang pengecetan. Karena saya kebetulan di bidang pengecetan dan Mas Erwin juga. Jadi saya sering minta kerjasama dengan beliau. Jadi kalau misalnya ada job, saya kontak Mas Erwin. Dan jika Anda, seperti tadi yang saya bilang, jika Anda memiliki gedung tinggi, ingin merencanakan re-cleaning atau pengecetan ulang dan lain-lain sebagainya bisa hubungi Mas Erwin. Nah, yang kedua nih Mas Erwin, saya tuh sering ditanya sama di komen saya tuh ada yang tanya, kelebihan rob akses dengan scaffolding itu gimana ya Mas ya? Nanti mungkin kalau scaffolding bisa saya jawab. Jadi yang pertama Mas Erwin, saya minta jawabannya tentang kelebihan dari rob akses dengan piranti yang seperti ini. yang jelas utama. Yang paling utama, dengan perlengkapan rob akses, itu kita bisa mencakup, mencakup semua medan. Bahwa itu ketinggian etat seratus meter dari pemukaan lantai, itu kita masih bisa. Tapi kalau pakai konfesional, itu kan terbatas. Oh iya ya. dan yang kedua yang jelas, kita bisa lebih cepat pekerjaannya. Jadi misalnya ada gedung yang berdampingan dengan gedung segulah, misalnya treknya mepet dan tidak memungkinkan menggunakan metode konvensional, berarti masih bisa menggunakan ini. itu salah satu perlengkapan yang bisa dekat pakai. Apakah dengan seperangkat ini, yang Mas Erwin pakai ini, dia harus punya sertifikasi, kalau banyak orang yang bilang, harus ada training yang sesuai dengan pekerjaan ini ya, jadi harus ada sertifikasinya tentang road access, itu betul nggak? Iya, memang harus. Jadi untuk seorang seputar yang turun sebagai team road access, itu mereka harus punya sertifikasinya. Ini jaminan safety memang nomor satu ya, maksudnya. Oke. Nah, kalau tadi Mas Erwin sudah menerangkan tentang pengasihatan menggunakan road access atau pekerjaan ketinggian yang membutuhkan skill khusus untuk pekerjaan tersebut dan tidak memungkinkan dengan metode konvensional, maka ini sangat cocok sekali Anda aplikasikan atau Anda gunakan. Jadi jika Anda ingin menggunakan jasa road access atau pengajatan ulang, bisa hubungi di, bisa, Anda bisa kontak di link ini. Oke, yang kedua, yang terakhir ya, yang ketiga, jadi saya akan coba jawab ini, yang tentang scaffolding tadi ya. Kalau scaffolding, memang kita butuh waktu untuk merangkai scaffolding itu menentukan ketinggian, jadi jumlah scaffolding-nya juga sangat banyak sekali kalau ini kan cuma simpel, jadi hanya butuh tali dan seperangkat alat ini sudah siap men-fire, siap pekerjaan. Kalau metode konvensional juga bisa, bisa juga dimimpinkan untuk digunakan di projek-projek kebun. biasanya pas pekerjaan mulai fisik, itu bisa pakai tool. Tapi, copy misik atau untuk maintenance, jadi kesimpulannya disini, peluangan dari road access, dia bisa menjantau tempat-tempat yang sulit sekalipun bisa melalui tempat yang sangat sulit sekalipun bisa dikerjakan dengan metode ini. Jadi, jadi sekian ya video tentang apa itu perlindungan di road access dalam pekerjaan pengecatan kali ini. Jika ada yang punya video ini, silahkan tinggalkan like dan berikan komentar untuk bertanya. Jangan lupa klik subscribe. sub indo by broth3rmax